Terima kasih Terima kasih Juga kalau misalnya ada pertanyaan Tapi ini pertanyaannya hanya di kolom komentar aja ya Jadi yang di WA biasanya kita alihkan semuanya ke kolom komentar Sebelum kita masuk ke pertanyaan oleh teman-teman ya Pak Adabuni Kalau beberapa waktu yang lalu kan kita sudah ada materi nih soal mikrotehnik hewan nih Sebenarnya perbedaan mendasar antara mikrotehnik hewan dan tumbuhan itu terletak di mana ya Di sebelah mana gitu Pak Adabuni Oke kalau kemarin itu diterangkan mengenai metode parafin Itu perbedaannya itu tidak ada Sebetulnya sampai sama Cuma nanti veksasi atau apa dan seterusnya itu Ini perbedaannya tergantung dia Kalau veksasi karena tumbuhan itu ada dinding sel Kemudian kalau hewan itu tidak ada dinding sel Jadi banyak dianggap kita banyak mengandung air Maka veksasinya harus menghindari penggunaan alkohol Jadi makanya kalau di tumbuhan misalnya veksasinya pakai FAA Terus hewan itu tidak boleh pakai FAA karena ada alkoholnya Jadi nanti alkoholnya dia diganti dengan asam pikrat Kemudian juga karena nanti apa itu Clearing atau dealkoholisasi atau penjernian itu Karena orang tumbuhan pakai silol Tapi kalau orang hewan pakai toluol Karena kalau orang tumbuhan pakai toluol Karena bahan itu penetrasinya lambat Penetrasinya lambat Kalau pakai silol penetrasinya lebih cepat Atau nanti efek penggerutan juga itu Jadi yang pada prinsipnya itu sama setelahnya Cuma ada perbedaan-perbedaan tertentu yang harus kita perhatikan Jadi mungkin veksasinya, dehidrasinya, dan seterusnya Kemudian nanti pengirisan juga gitu Ya pengirisan karena mungkin kalau tumbuhan Kalau diris agak tegal tidak tumbuk-tumbuk Tapi kalau hewan nanti tumbuk-tumbuk Juga nanti pengecatan Pengecatan kalau orang tumbuhan itu Aksi pengecatan itu bisa secara fisika dan secara kimia Tapi karena orang tumbuhan itu punya dinding sel Kalau hewan tidak punya dinding sel Jadi aksi pengecatannya itu lebih banyak ke aksi fisik Jadi mengenai absorpsi, mengenai kondensasi Jadi orang hewan nanti kelebihannya di teknik pengecatannya Kalau orang tumbuhan agak lemah Karena semua bahan cat itu mau Jadi kalau mengambil mikrotekanik Kalau tumbuhan ya harus hewan Hewan nanti ada kelebihannya Dia apa Aksi perwarnaannya itu secara kimia Kemudian yang lain Mungkin perbedaan ada Misalnya di tumbuhan itu ada sliding mikrotem Jadi untuk mengiris bahan-bahannya Seti batang karyu yang keras Jadi kalau kita mau belajar soal mikroteknik Kalau sudah belajar hewan Rasanya tidak lengkap kalau belum belajar tumbuhan Karena masing-masing ada kelebihan Ada kekurangan Jadi biar jadi paripurna Harus ikut dua-duanya Jadi kemarin sudah ikut webinar mengenai hewan Jangan lupa untuk ikut yang kembangan juga Biar nanti ilmunya lebih lengkap Dapat semuanya gitu ya Pak Oke sekarang kita ke pertanyaan dari pemirsa Jadi ini ada pertanyaan dari Najjar Rikyati Bertanya mengenai Apakah dengan mikroteknik ini Kita bisa melihat distribusi komponen-komponen Metabolik sekunder Pewarnaan apa yang biasanya digunakan untuk menguji keberadaan metabolik sekunder spesifik Munggu Bapak atau Ibu yang jatuh silahkan Bisa jadi mikrot salah satu komponen Apa namanya yang di yang dicap di likuti oleh mikroteknik itu adalah mikrokimia Tadi ya sudah saya jelaskan di awal Jadi mikrokimia termasuk di situ adalah Histokimia Salah satu metode untuk mengidentifikasi Senyawa misalnya senyawa metabolik sekunder pada Satu organ ya Organ tumbuhan itu Jadi bisa kita menggunakan mikroteknik Kebetulan di lab kami ini juga ada mata kuliah Struktur dan produk jaringan sekretori tumbuhan Nah itu terkait dengan Tadi ya Jadi kita mempelajari distribusi Senyawa metabolik sekunder pada Sel atau jaringan Pada spesies tertentu Nah itu kita menggunakan metode Histokimia tadi Seperti itu Baik kemudian pertanyaan berikutnya Dari saudari Ratna Bukita Terima kasih atas materinya Mbak Tami Mohon rekomendasi bahan untuk pembuatan preparat awetan Dan semi permanen yang paling sederhana untuk dipraktekan dalam praktikum Terima kasih Bapak mungkin Kalau preparat sederhana itu ya Jadi drila itu langsung ditetesi air Yang semi permanen itu setelahnya ya Sekuas itu Sekuas mepas Sekuas itu ya sederhana Masuk sederhana Ya sebetulnya tergantung dari tujuan Tujuan pembelajarannya Apa misalnya kalau Jadi nanti tujuan itu Menentukan pilihan dari metode yang akan kita gunakan Misalnya Ingin melihat metode Apa namanya Pembelahan mitosis Nah itu kita menggunakan Memilih metode Semi permanen tadi bisa Seperti itu Jadi ya tergantung Tujuan pembelajarannya juga sih Maksudnya Pengen melihat jaringan apa Atau pengen melihat Jadi terkait truk-tuk dan fungsi Suka punya bahan kimia enggak Kalau enggak punya Mampir dulu ke toko bahan kimia Bisa dibikin permanen Bisa semi Terima kasih atas pertanyaannya Kemudian berikutnya Dari Diani Wira Cahyaning Wulan Diani Wira Cahyaning Wulan Oke saya juga Dari biologi UNS Oke Sebelumnya saya sudah pernah mengambil Mata kuliah mikroteknik hewan Dalam mikroteknik hewan Ada konsep Imunohistokimia Apakah dalam mikroteknik tumbuhan Juga ada konsep seperti itu? Ya saya rasa itu Banyak di Di hewan Jadi seperti Antigen, antibody Tapi nanti kalau ditumban Ya bisa saja Dengan Resen itu nanti Berarti ada ya Dalam mikroteknik tumbuhan Juga ada konsep Imunohistokimia itu ya Kita membentuk Biasanya kalau Memasukkan bahan itu Namanya antigen Nanti antibody Terbentuk Tapi kita balik Kita memasukkan antibody Yang dilabel dengan Car yang berprolsen Ya nanti dia akan mencari Antigennya Pasangannya Jadi ada Hirus roti Dutiran Jadi mengenal Tilah itu juga Ya nanti Mikroskopnya Ya harus kita tahu Mikroskop Fluoresen Oh tapi Pakainya berarti Mikrosopnya Ya jadi makanya Harus di Anu konsep Mikroskop harus dipahami Dulu Kita meneliti apa Kita nanti Nah kalau mau nyari Mikroskop Fluoresen Ada di Mikonos ada ya Murah ya Jangan lupa Jangan lupa Nanti kalau mau nyari Mikroskop Fluoresen Buat Immunotokimia Nah Tidak 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 Oke pertanyaan Berikutnya Dari Uya Nurhayati Bagaimana Bagaimana cara Merawat Mikroskop Cahaya Atau Tipe Mikroskop Student Dengan Baik Dan Benar Ya kalau Dulu itu Kita pakai Lampu Supaya Jangan Tumbuh Jamur Jadi Kelembabannya Tapi sekarang Kita Bisa Pakai Silika Jadi Seperti Robby Seperti Kita Beli Gelas Denda Sekarang Kan Titusnya Ada Silika Jadi Kalau Dulu Saya Merawat Itu Saya Terbaris Silika Saya Bungkus Dengan Kain Kasah Ya Di Dalamnya Ada Silika Jadi Jadi Bagus Bagus Sekarang Saya Tidak Kepala Lep 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 Jadi Saya Jadi Cara Merawat Ya Dulu Pakai Lampu Kalau Sekarang Pakai Silika Jadi Kenapa Roti Sekarang Itu Ada Silikanya Gelas Benda Gelas Kalau Kita Beli Ada Silikanya Kali Memudahkan Juga Lampu Pakai Silika Ditaruh Di SD Kualitas Serta Derma Apa Pengganti Dari Kanada Balsam Karena Sekarang Kanada Balsam Tidak Breder Lagi Di Pasaran Jadi Pengganti Kanada Balsam Itu Ada Entelan Jadi Entelan Harganya Lebih Murah Jadi Kalau Entelan Misalnya 500 1100 Milik Kanada Balsam Ya 3 Jutaan Atau Apa Tapi Sebenarnya Itu Harga Atau Mutu Itu Mungkin Lebih Bagus Iya Tapi Kalau Kita Sudah Alih Apapun Itu Jenisnya Apa Kita Bisa Jadi Entelan Lebih Murah Jadi Ibaratnya Bahan Media Alat Nomor 2 Nomor 1 Tetap Skill Makanya Harus Ikut Pelatihannya Jadi Ilmunya Di Pelatihan Kita Rahasian Itu Ahlinya Para Pakar Intinya Pelatihannya Reset Masakan Itu Kalau Kita Turuti Belum Tentu Kita Jadi Rahasianya Dimana Tetap Yang Penting Skill Oke Masuk Kemudian Oh Ini Nanya Nih Lupa Helmia Tiwuri Maaf Bisa Suaranya Cepet Besar Sikit Nah Mungkin Ini Mas Tata Bisa Membesarkan Suaranya Oke Diputer Ke Kanan Yang Di Sikit 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 Terus Kemudian Ada Vila Tria Selamat Siang Nanti Yang Mau Tanya Silahkan Masih Ada Waktu Kalau Mau Tanya Kita Langsung Tulis Di Kolom Komentar Mbak Vila Tria Ini Pernah Membaca Beberapa Jurnal Mengenai Pembuatan Preparat Tumbuhan Dimana Zat Warna Yang Sering Digunakan Yaitu Safranin Jadi Saya Tanyakan Mengapa Safranin Lebih Sering Digunakan Ya Karena Klasik Adaran Dulu Saya Ditanya Di Mikrotek Tumbuhan Safranin Terus Adanya Itu Tapi Setelah Prinsipnya Itu Tadi Aksi Pewarnaan Itu Ada Fisika Dan Kimia Jadi Kalau Kita Apa Tumbuhan Itu Karena Adanya Dinding Sel Dia Banyak Fisika Jadi Proses Kimia Tidak Putuh Jadi Apapun Cat Itu Mau Untuk Yang Tumbuhan Biasanya Kebanyakan Nanti Kasus Terentu Mungkin Promosom Dipilih Cat Yang Mengenai Promosom Jadi Sabranin Dipakai Terus Karena Itu Apa Pasarannya Jadi Semua Cat Mau Kalau Hewan Lain Jadi Banyak Fisika Kimianya Jadi Mungkin Sudah Membantu Jadi Jadi Kita Milih Cat Itu Ya Suka Saya Mengapa Misalnya Virugida Hidrat Hidrat Kita Cat Merah Kalau Kita Pengen Virugida Coba Warna Merah Ya Kita Pake Sabranin Tapi Kita Pemilihannya Berdasarkan Apa Oh Karena Aluminya Hijau Ya Kita Pilih Fast Green Jadi Tumbuhan Itu Apapun Cat Itu Mau Kemudian Dari Ansari Marusi Apakah Sampel Yang Sudah Difiksasi Di FAA Bisa Langsung Dirilis Tanpa Proses Via Embedding Dengan Pak Apik Ya Tadi Kalau Kita Pak Parafin Ya Oh Dengan Parafin Jadi Prinsipnya Itu Kita Ada Dimana Kita Mau Menuju Kemana Jadi Kalau FAA Itu Itu Kan Ada Alkoholnya Alkoholnya 70% Jadi 30% Aquades Terus Parafin Itu Sifatnya Apa Aquades Nonpolar Parafin Aquades Polar Parafin Nonpolar Jadi Air Campur Minyak Tidak Mau Jadi Prosesnya Tidak Bisa Jadi Harus Didehidrasi Dulu Jadi Jadi Sampelnya Ngandung Air Terus Bahan Kimia F1 Ngandung Air Kita Mau Menuju Ke Minyak Ini Barat Tidak Bisa Jadi Airnya Harus Dihlangkan Dulu Supaya Campur Jadi Tidak Bisa Langsung Tidak Bisa Langsung Tidak Tidak Parafin Tidak Bisa Tidak Bisa Tidak Tidak Sudah Ada Juga Nats Dari Fikyati Apakah Nikon Sudah Menyediakan Bahan Yang Digunakan Untuk Pembuatan Mikro Teknik Ini Enggak Terima Pas Bisa Nanti Kita Menyediakan Semua Kebutuhan Anda Nanti Langsung WA Di Nomor Admin Kemudian Dari Rohmah Supriyati Mohon Info Komposisi Fiksatif Untuk Awetan Makro Alga Dari Laut Dan Mikro Alga Untuk Dapat Diamasi Di Dalam Laboratorium Oke Ini Pertanyaannya Munggu Mungkin Ibu Jadi Disitu Itu Kan Kita Pertama Dia Akuatik Akuatik Harus Kita Menghindari Alkohol Jadi Kita Lebih Banyak Ke Formalin Jadi Fiksatif Yang Mengandung Formalin Atau Suatu Fiksatif Yang Tidak Mengandung Alkohol Misalnya Chrome Astag Jadi Bahan Akuatik Kemudian Karena Dia Laut Atau Ada Kedah Garam Maka Pembuatan Fiksatif Harus Pelarut Air Laut Jadi Bisa Dilang Tadi Komposisinya Apa Untuk Awetannya Yang Satu Yang Satu Bisa Formalin Formalin 10% Misalnya Tapi Formalin 10% Itu Pengencernya Air Laut Krom Astag Biasanya Asam Tomat Krom Dengan Asam Astag Gersial 10% 10% Itu Komposisinya Harus Di Encer Dengan Air Laut Nanti Habis Itu Kalau Nyuci Air Laut Terus Bawa Lalu Dibawa Mau Menuju Kemana Mau Aquades Diturunkan Kadang Jadi Tidak Boleh Kita Air Laut Veksiatifnya Ada Mengandung Air Laut Jadi Paling Bagus Ya Formalin Veksiatif Veksiatif Yang Lemah Masuknya Masuknya Itu Penetrasinya Aksinya Karena Dia Banyak Mengandung Air Tensitif Yang Mudah Dipenetrasi Jadi Menghindari Penggunaan Alkohol Baik Ini Kemudian Dari Selvan Atulandi Ada Dua Pertanyaan Mungkin Nanti Masing-masing Menjawab Pertanyaan Yang Pertama Jaringan Apa Saja Yang Bisa Digunakan Untuk Preparat Sementara Kemudian Yang Kedua Bagaimana Pembuatan Preparat Dengan Cara Squish Squish Bisa Jaringan Apa Jaringan Digunakan Preparat Sementara Jadi Hampir Semua Jaringan Bisa Digunakan Untuk Mengamati Preparat Sementara Jadi Preparat Sementara Itu Artinya Preparat Yang Segar Jadi Biasanya Dipilih Yang Hampir Semua Organ Itu Bisa Kita Amati Dengan Menggunakan Preparat Sementara Nanti Tinggal Apabila Misalnya Contohnya Mengamati Epidermis Ya Irisan Epidermis Itu juga Bisa Langsung Atau Dengan Irisan Kita Juga Bisa Misalnya Penampang Melintang Akar Misalnya Dengan Silet Kita Bisa Amati Secara Langsung Atau Mungkin Buah Juga Bisa Jadi Tidak Organ Vegetatif Ya Kemudian Bapak Mula Pertanya Kedua Tadi Tentang Bagaimana Pembuatan Preparat Dengan Cara Spots Ini Lebih Lanjut Setel Nanti Pelatihan Tapi Kita Harus Menjalan Atau Mungkin Kisih-kisih Jadi Sekuas Sekuas Setelah Diberuntukkan Untuk Bahan Bahan Yang Mempunyai Ikatan Dinding Sel Apalah Melat Tengah Lemah Jadi Sotimer Stain Lemah Kalau Kita Sekuas Untuk Pembelahan Itu Harus Diberhatikan Bahannya Dulu Bahannya Dulu Apa Kenapa Kita Milih Bawang Merah Karena Nanti Melihat Pembelahan Metosis Jadi Ukuran Kromosomnya Besar Kemudian Kenapa Balang Merah Juga Itu Karena Sifat Selapur Dinding Sang Transparan Jadi Ada Tadi Kerelemah Kerelemah Kita Membelajari Atar Pembuatan Pembalah Karena Bahan Itu Tidak Transparan Jadi Kita Pilih Bahan Tadi Kalau Kromosom Kromosom Ukuran Besar Sifat Dinding Sang Transparan Kemudian Apalagi Jumlah Jumlah Kromosomnya Sedikit Jadi Perhatikan Itu Dulu Kemudian Mengenai Pengambilan Sample Itu Diberhatikan Mengenai Jam Pembelahan Aktifitas Biologinya Jadi Bisa Bahan Merah Itu Tadi Antara Jam 8 Sampai Jam 2 Sampai Jam 12 Kemudian Kalau Fisum Satifum Itu Mungkin Jam 9 Malam Atau Fisya Mungkin Jam 12 Malam Atau Kemudian Tebu Jam 5 Pagi Jadi Kita Harus Belajar Dulu Menang Hati Jam Belan Kemudian Nanti Diberhatikan Dari Ukuran Chromosom Sifat Dinding Sel Nya Jadi Kenapa Balang Merah Itu Dipilih Karena Chromosom Besar Jadi Kalau Kita Pilih Apa Tembako Kecil Kecil Nanti Kalau Menurangkan Ini Mitosis Ini Apa Pasangan Gak Kelihatan Sifat Kemudian Diberhatikan Jam Jam Pembelahnya Jadi Bahannya Jam Pembelahnya Jadi Asal Kita Asal Pilih Suka Kemudian Dari Robika Ada Pertanyaan Dalam Pembuatan Preparat Awetan Terkadang Hasil Tidak Sebagus Yang Dihadkan Misal Ada Sel Yang Meng Terut Atau Rusak Pewarnaan Yang Tidak Merata Atau Sayatan Terlihat Kotor Proses Apa Yang Salah Disini Kalau Saya Tidak Bisa Menjawab Itu Butuh Apa Tangan Dingin Butuh Pengalaman Jam Terbang Jadi Saya Misalnya Ngajari Ngajari Begaya Saya Mungkin 5 Tahun Baru Sekarang Atau Masih Ada Keseberus Saya Menggerut Kamu Buka Baca Buku Ini Baru Kedemu Nanti Para Binya Jenisnya Para Plus Para Plus Itu Jelek Mungkin Mungkin Memang Metode Pembuatan Preparator Embedding Sudah Ada Pakam Tetapi Kadang-kadang Itu Tidak Bisa Diterapkan Pada Semua Sample Yang Akan Kita Preparasi Jadi Bersantung Pada Nanti Sample Kita Bisa Modifikasi Misalnya Lama Dehidrasinya Itu Waktunya Itu Bisa Kita Modifikasi Atau Apa Namanya Pemanah Infiltrasi Itu Juga Jadi Nanti Bisa Kita Modifikasi Bersantung 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 Misalnya Pewarnaan Juga Tadi Pewarnaan Ada Yang Dua Jam Sudah Terwarnai Ada Yang Harus 24 Jam Jadi Harus Ada Modifikasi Dari Patem Yang Sudah Ada Itu Modifikasi Itu Seperti Pak Teg Ketika Kata Harus Trial Error Ada Pengalaman Dulu Seperti Itu Saya Disini Nanti Khususus Dulu Kita Oh Rusanya Dimana Kita Oh Disini Jangan Kita Berjalan Oke Kemudian Nanti Rp Khusus Untuk Pak Soekno Pertanyaannya Dari Anggari Marudi Mohon Pak Soekno Apa Tips Agar Sample Yang Sudah Di Embed Dalam Parafin Itu Tidak Terisi Udara Ketika Ditanam Tips Nah Itu Saya Harus Cepat Kita Kadang-kadang Memanasi Para Pin Itu Di Atas Titik Lelehnya Jadi Kalau Kita Nuangkan Keluar Jadi Kalau Titik Lelehnya Itu 60 Kita Pasang Oven Itu Harusnya Tidak Boleh Lebih Dari 5 Selisihnya Dubiasinya Saya 62 Nanti Kalau Dituang Keluar Ya Cepat Dingin Maka Temperatur Di Oven Itu Saya Naikkan Tinggi Sekali Juga Kadang-kadang Itu Nanti Pengalaman Untuk Kerja Saya Sendiri Tidak Bisa Langsung Saya Begawis Saya Biasanya Jadi Kelemahan Saya Itu Dosen Itu Tidak Tidak Mau Jadi Teknis Nanti Ilmunya Ya Dosen Teknis Harusnya Seperti Itu Ada Skill Jadi Nanti Selain Pengetahuan Skill Jadi Nanti Suhunya Kita Dipanaskan Setelah Nggak Boleh Tapi Biar Nggak Cepat Buku Kita Main Main Di Dalam Itu Nanti Beku Pinset Nya Harus Dipanasi Jadi Bukan Ini Steril Tapi Biar Masuk Ke Dalam Para Itu Nggak Beku Kalau Beku Nanti Kita Banyak Bergerak Banyak Gelbong Yaitu Belajar Caranya Nuang Caranya Oke Kemudian Untuk Bu Utami Apakah Reagen Filol Alkohol Dan Para Parafin Yang Sudah Terpakai Dapat Dipakai Berulang Kali Dalam Metode Embedding Parafin Untuk Filol Pada Tahap Akhir Itu Harus Baru Jadi Semua Harus Harus Apa Namanya Idealnya Semua Harus Baru Tetapi Biasanya Ini Mahasiswa Itu Apa Apa Namanya Hematologi Kalau Konsentrasinya Masih Sama Yang Dibengankan Saat Dehidrasi Dealkoholisasi Alkoholisasi Perbandingannya Masih Sama Dalam Satu Konsentrasi Yang Sama Biasanya Bisa Digunakan Lagi Setelah Jangan Tapi Tidak Disarangkan Pepet Biasanya Tanggal Tua Kalau Parafin Mungkin Oke Kemudian Dari Christine Rizbandini Kenapa Sewaktu Diwarnai Fast Green Meskipun Belum Sampai Satu Detik Bisa Menggantikan Framing Hampir Seluruhnya Jadinya Proses Harus Bolak Balik Supaya Jaringan Bisa Terwarnai Saat Peran Ini Jaringan Setelah Jat Warna Kedua Jat Warna Kedua Itu Tidak Boleh Waktunya Lebih Lama Daripada Jat Warna Yang Pertama Kemudian Jat Warna Kedua Itu Juga Konsentrasinya Tidak Boleh Lebih Tinggi Jadi Ini Harus Waktunya Cepat Detik Konsentrasi Berapa 0,1 Jadi Karena Jat Warna Kedua Itu Bisa Sebagai Peluntur Jadi Nanti Semua Ditendang Itu Lagi Nanti Pengalaman Jadi Kita Tangannya Satu Detik Itu Yang Misalkan Disini Mikro TNI Gak Bisa Jadi Besabarlah Atau Diulang Ulang Baru Nanti Sekali Sekali Koso Sekali Apa Saya Gak Jamin Berapa Tahun Baruan Butuh Kesabaran Butuh Apa Ketelitian Terus Menerus Sekali Langsung Bisa Pengalaman Saya Dulu Memawana Itu Yang Gitu Jadi Sabrani Yang Pertama Luntur Ketendang Pas Kedua Tangan Kita Ketelitian Dan Kesabaran Kalau Mau Belajar Ketelitian Oke Semoga Diterima Jawabannya Kemudian Dari Dini Hargini Masih Ada Beberapa Pertanyaan Yang Kita Haskikan Ada Tinggal Sikit Kemudian Dari Dini Hargini Berapa Lama Fiksasi Preparat Kos Ujung Akar B Pak Tekno Dan Pak Tami Minimal Berapa Menit Atau Jam Matur Kuun Silahkan Jawab Pak Ketelah Ya Kalau Sekuas Itu Kalau Kita Menggunakan Asam Astagasial Pernetrasi Cepat Dalam Jangka 15 Menit Sudah Sudah Apa Sudah Ter Fiksasi Atau Sudah Dimatikan Dan Dia Sudah Menguatkan Bahan Jadi Minimal 15 Menit Asam Astagasial Tapi Kalau Mungkin Farmer Dicampuri Alkohol Karena Penetrasinya Yang Alkohol Agak Lebih Lambat Ya Mungkin Satu Jam Misalnya Nah Pengertian Boleh Enggak Kita Lama Serti Dulu Mungkin Dapat Kiriman Sempel Dari Astralia Itu Dalam FAA Lama Sekali Memang Di Buku Boleh Lama Menyimpan Tapi Efeknya Nanti Dia Mengambat Proses Pengecatan Nah Kalau Sudah 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 Difeksasi Itu Disimpan Dalam Apel 70 Lama Boleh Tapi Lama Itu Tergantung Nanti Pengecatannya Terganggu Menjawab Pertanyaannya Kemudian Ada pertanyaan lagi Mengenai Warna buah naga Ada yang warna ungu Tantun Warna buah naga Ada cat yang warna ungu Ada yang warna ungu Apakah bisa digunakan untuk mengecat cell Sebenarnya itu kan Cat warna alami Jadi Kelemahan Daripada cat warna alami Seperti badai Seperti apa Itu Apa Enggak punya Affinitas Daya gabung Maka cat itu Harus dikasih Ibarat Selotip Double selotip Atau Kalau di hewan Atau di kewarna Namanya Modan Mudan Mudan Dari kata Mudir Menggigit Jadi dia Kalau Seperti zaman sekarang Mungkin Kamu gak punya Kemestri Misalnya Dekati cewek Ini kelemahannya cat warna alami Itu karena Dia gak punya affinitas Maka harus nanti Ditambahi Logam-logam Atau apa Remnya Ya pada prinsipnya Bisa Jadi prinsipnya Ya mungkin Merendamnya lama Tapi Kelemahnya gak punya affinitas Jadi prinsipnya bisa Oke berikutnya Dari Ariwati Putu Bagaimana caranya Membersihkan lensa okuler Dan lensa objektif Yang sudah Kena jamur Pertanyaannya Bagaimana caranya Membersihkan lensa okuler Dan lensa objektif Yang sudah Kena jamur Ya kalau itu Ya lensa Lensa Itu ya Lebih cocok Itu kamera Jadi hampir sama Jadi pembersih kamera Jadi kita kadang-kadang Gak bisa ngatasi Jadi kita Panggil orang Ya Itu yang Ali-ali kamera Sama Jadi Pembersihannya Tapi Ini nanti mungkin Di set Selanjutnya Mengenai Pembersihan perawatan Mikroskop Dari Ansari Marugila ini Kadang ini Ada sampel Embedding parafin Setelah pewarnaan Dan safranin Kadang di sekitar sampel Banyak safranin tertinggal Dan seperti ada Parafin yang Tidak meluruh Itu akibat apa ya Bapak ya Apakah warna Albumin yang terlalu banyak Ya mungkin Tadi albuminnya Nanti tercat disitu Atau lemnya Terlalu kuat Sehingga parafin Yang dilarutkan Tadi Tetap nempel Jadi mungkin Satu Satu Tetes itu Satu Tetes dengan Gelas Batang gelas Itu Bisa dijadikan Puluhan Slide Kita cuma Dule sedikit Oke Semoga menjawab Begini ya Pak Aku mau napasan Kemudian ada pertanyaan lagi Dari Ramang Al Frianti Maaf Pak Apakah Boleh materi Webinernya Nanti diberikan Ke peserta Nanti 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 Mungkin Setelah ini akan dibahas Nanti akan diumumkan Di WA Kalau bisa nanti Terbolehkan Atau Nanti Disimpan aja Nomornya Jadi nanti Kalau kita Ada status Jadi mau minta materinya Silahkan langsung Download disini Jadi teman-teman semua Bisa langsung Menyimak Bisa langsung Melihat Jadi jangan lupa Saya lagi Untuk Terlalu simpan Nomor WA Kita Agar ada info Tentang materi Tentang video Webinar Dan lain sebagainya Nanti akan Kita umumkan Disitu Nah ini mungkin Sudah selesai Pertanyaannya Mungkin Sekarang kita Ke closing Setmennya dulu Pak Bukut dari Bapak Dan dari Ibu Ada Closingnya dulu Tentang materi Bisi yang hari ini Kita ada kesimpulannya Atau Pak Maksud Masing-masing Saya perjelaskan Ya Jadi Mikrotenik Tumbuhan itu Tidak hanya Sekedar Teknik Pembuatan Preparat Jadi Teknik Mikroskop Jadi kita Harus tahu Dulu Mikroskop Kemudian Daya Bisa Dan seterusnya Kemudian Juga Baru Menginjak Ke Apa Pembuatan Preparat Jadi Setelah Ada Tiga Step Jadi Mikroskop Dulu Terus Kemudian Teknik Pembuatan Preparat Kemudian Baru Teknik Cara Analisis Analisis Atau Mendokumentasi Jadi Nanti Pakai Optilep Jadi Kita Komisi Jadi Mikroskop Kemudian Cara Pembuatan Preparat Kemudian Cara Menghitung Mengukur Mendokumentasi Nanti Kita Pakai Optilep Jadi Mikrotenik Mungkin Agak Berbeda Dengan Definisi Yang Lain Jadi Kita Tetap Harus Membahas Mikroskop Jadi Dari Mikroskop Dari Daya Fisah Nanti Kita Tahu Bahwa Kenapa Preparat Itu Harus Ditetesi Medium Atau Kita Ngiris Ditetesi Air Atau Air Kalau Enggak Enggak Kenapa Oh Ini Sudah Menguap Karena Titik Rendah Ganti Jadi Kita Dari Mikroskop Itu Kita Tahu Kenapa Preparat Harus Dalam Letakkan Medium Yang Mempunyai Indeks Bias Yang Lebih Tinggi Daripada Udara Itu Kadang Kita Lengah Jika Kita Menggunakan Mikroskop Kita Lupa Bahwa Kadang Kondensor Tidak Kita Mainkan Jadi Kita Untuk Memperbaiki Kualitas Mikroskop Itu Kondensor Semai Kalau Untuk Mikrotek Tumbuhan Enggak Langsung Asal Action Kita Harus Mengenal Mikroskop Cara Membawa Juga Itu Basic Basic Itu Sampai Ujungnya Mikroteknik Tumbuhannya Oke Terima 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 Kemudian Dari Ibu Menggunakan Menambahkan Saja Tadi Sudah Disampaikan Pak Tekno Untuk Mikroteknik Mempelajari Mikroteknik Tumbuhan Khususnya Mengenai Pembuatan Preparat Ini Membutuhkan Tidak Ujuk-ujuk Jadi Harus Mau Untuk Terus Mencoba Seperti itu Supaya Mendapatkan Hasil Yang Baik Sesuai Yang Diinginkan Diinginkan Oke Terima Terima Kasih Untuk Pak Dokter Andesutikno Kemudian Ibu Utami Nese Atas Materinya Di siang Hari ini Mungkin Teman-teman Semuanya Kalau Misalnya Masih Penasaran Karena Baru Kita Baru Buka Pintu Baru Ke kamar Tamunya Nanti Kita Bakal Main Ke Ruang Tamu Ke Ruang Keluarga Sampai Ke Dapurnya Jadi Nanti Tidak Akan Berhenti Sampai Disini Tapi Ini Baru Step Pertamanya Nanti Kita Akan Ada Pelatihan Webinar Mengenai Mikroteknik Tumbuhan Sama Seperti Kemarin Mikroteknik Hewat Jadi Nanti Ada Pelatihan Lanjutannya Lagi Kita Bakal Langsung Praktek Kita Bakal Menjelajahi Lebih Dalam Mengenai Mikroteknik Tumbuhan Nanti Teman-teman Bisa Tanya 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 Bisa Tanya Sepuasnya Sampai Nggak Ada Lagi Yang Mau Ditanyain Jadi Nanti Tunggu Informasi Selanjutnya Dari Kami Mengenai Kapan Pelaksananya Mengenai Mikroteknik Tumbuhan Ini Nah Sekarang Saya Mengumumkan Untuk Lima Kemenang Yang Masing-masing Merupakan Pulsas Besar Rp20.000 Yang Pertama Terima Kasih Untuk Ibu Ani Sri Wuryani Yang Pertama Ani Sri Wuryani Kemudian Yang Kedua Ada Tiga Ada Ansari Maruzi Yang Keempat Ada Bapak Agus Dari Sakata Dharma Kemudian Yang Kelima Ada Selvana Tulandi Selamat Untuk Lima Pemenang Masing-masing Mendapatkan Pulsas Besar Rp20.000 Nanti Bisa Konfirmasi Ke Nomor WA Admin Untuk Kipet Dikirimin Pulsanya Ya Lagi Ada Lima Pemenang Tadi Saya Umumin Nanti Habis Ini Langsung Bisa WA Ke Nomor Kami Untuk Konfirmasinya Terima kasih Yang Paling Banyak Untuk Bapak Dokteran Dessu Tekno SU Kemudian Ibu Tamin Nese SSE MSC Atas Bekenan Mengisi Webinar Siang Hari Ini Nanti Kita Segera Ketemu Lagi Bapak Dan Ibu Di Webinar Lanjut Dan Buat Teman Teman Yang Belum Save Nomor WA Kita Langsung Save Nomor WA Dari Bawah Itu Dari Muter Karena Kita Bakal Ada Informasi Mengenai Webinar Webinar Lainnya Setiap Saat Setiap Hari Ada Informasi Kemudian Juga Ini Kita Lagi Di Youtube Nikonos Jangan Lupa Untuk Di Subscribe Di Youtube Kami Info Michonos Info Michonos Dan Juga Tolong Follow Facebook Dan Instagram Kami Di PT Michonos Disambung PT Michonos Nanti Disitu Kita Bakal Ada Informasi Begitu Banyak Juga Kalau Misalnya Mau Lihat Webinar Webinar Kami Sebelumnya Ada Juga Di Youtube Kami Info Michonos Tapi Jangan Lupa Untuk Subscribe Dan Like Belum Lihat Terus Nanti Kita Akan Bertemu Lagi Di Kesempatan Selanjutnya Terima Kasih Banyak Untuk Yang Sudah Hadir Di Siang Hari Ini Semoga Hari Menyenangkan Untuk Anda Selamat Beristirahat Terima 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 Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima